Pemirsa upaya penindakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan, Polres Ogan Komreng Ilir. Setelah 9 orang pelaku pembakar lahan, polisi kembali menangkap 3 tersangka baru yang juga dibekuk saat melakukan aksi membakar lahan. Polres Oki bersama Polda Sumatera Selatan kembali merilis tersangka baru pelaku pembakaran hutan dan lahan di kawasan Kabupaten Ogan Komreng Ilir. Ketiganya yakni Suradi alias Pandot dan Sutarno alias Tarja, warga desa Sukapuli, kejamatan Pedamaran, serta Sunario, warga desa Mulia Guna, kejamatan Teluk Gelam. Ketiga orang tersangka yang merupakan petani ini diamankan tak jauh dari lahan kosong dekat rumah mereka yang dibuka dengan dibakar untuk pembuka lahan perkebunan pribadi. Kabupaten Umas Polda Sumatera Selatan, Kompenspol Supriyadi menjatakan sejak bulan Agustus 2019 setelah 9 perkara yang sudah ditangani kepolisian. 4 berkas perkara telah diserahkan ke kejaksaan dan dalam waktu dekat ini 5 perkara akan dikembalikan ke pihak kejaksaan. Sementara untuk 3 tersangka terbaru diamankan saat petugas melaksanakan patroli rutin di kawasan rawan kebakaran hutan. Pelaku didapati telah membakar sekitar 2,5 hektare lahan untuk digunakan bertani. Di bulan Agustus sampai dengan September ada 9 LP yang sudah kita tangani. Yang terbaru yang kemarin ada 3 tersangka yang ditamankan. Dari 9 LP ini sudah 4 berkas perkara yang sudah kita kirim dan mendapatkan petunjuk dari pihak kejaksaan. Guna menekan angka kebakaran hutan dan lahan di Oki yang tercatat termasuk terbanyak titik hotspot, kepolisian terus menghimbau warga agar tidak melakukan tindakan membuka lahan dengan cara dibakar. Hingga saat ini Polres Oki telah menangkap 9 pelaku pembakar lahan. Semua tersangka merupakan warga yang membuka lahan dengan cara dibakar. Sementara dari korporasi belum satu pun ditetapkan sebagai tersangka. Dari Okan Kommering Ilir, Novan Wijaya Enyus melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.